sebuah alat jt ya ini jt standar mungkin kawan-kawan bisa bisa mengembangkannya lagi ya bisa mengembangkannya lagi dengan menambahkan sebuah stop kontak atau dengan charger HP ya satu guna manfaat lain dari charger HP yaitu seperti ini kita siapkan seperti ini dan kabel USB yang sudah kita buntung begini yang sudah kita potong ujungnya kemudian kita sambung dengan prop ya kalau ada kita sambung dengan prop seperti ini biar lebih mudah atau seadanya bisa pakai jarum atau apa ya untuk memudahkan pengukuran saja kalau ini jadi manfaat charger ini bisa juga digunakan buat mengukur atau mengetes nah seperti ini ya jika tukang servis lampu ya tukang servis lampu LED atau apa bisa menggunakan charger ini buat testnya ya buat tes lampunya apakah lampunya masih menyala atau tidak bisa kita gunakan pakai ini ya nah nyala tuh nah nyala 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 ini ini mati kalau mati kita balik ya nah ini bolak-balik mati-balik bisa juga dengan buat mengetes lampu seperti ini oke seperti ini lampu bagelag ini bisa juga ya kita balik dulu kalau tidak nyala nah nyala ya terang oke nyala nyala jangan lama-lama ya karena ini mengkait tahanan ini 3 pol dan ini 5 pol tegangannya terlalu lama nanti takut rusak kecuali untuk untuk lampu yang 6 pol atau bisa ditambahkan resistor ya di salah satu outnya ini untuk lebih aman ya ini salah satu manfaat charger HP ya bisa untuk mengukur lampu lampu bagelag mantap buat dari charger HP yaitu kita siapkan yaitu sensor remote seperti ini sensor remote TV satu gua kemudian resistor ini coklat hitam coklat emas 100 ohm 100 ohm kemudian lampu LED lampu LED dan juga ini kabel bekas charger bisa ya yang nanti kita pakai kabel yang merah sama hitam oke lanjut kita buat alatnya sensor ini sebelah sini sebelah sini yang ini PCC 5 pol yang tengah ground dan yang ini out ya kemudian resistor kita solder ke sini ke pin PCC resistor yang 100 ohm tadi oke kemudian kita solder juga lampu LED ini yang bagian plus ya yang bagian plus biasanya di dalamnya itu agak kecil ya agak kecil bentuknya kotaknya oke yang plus kita solder ke bagian out disini ya bagian out oke yang plus sudah kita solder disini kemudian yang min yang min kita solder ke sini ya yang min lampu kita solder ke resistor nah resistor nah resistor sini seperti itu oke jadi resistor ujung satu ke sensor ujung satu ke lampu ya kemudian kita siapkan kabel ini kabel USB kemudian untuk kabel hitamnya kabel hitamnya kita solder ke ini ya yang tengah dari sensor kaki tengah dari sensor yaitu ground kemudian untuk kabel plusnya kita solder disini ya di resistor di resistor dan lampu tadi oke ini sudah terpasang semua bisa terlihat ya mungkin seperti ini jadinya oke seperti ini ya kemudian tinggal kita siapkan untuk pengetesannya yaitu kita menggunakan charger charger HP kita colok ke sini dan ini sudah bisa berfungsi untuk mengetes remote ya oke jika remote kan besi bagus kita pijit tombol lampu itu akan menyala ya tetapi kalau remote yang rusak atau remote nya kita lepas baterainya ya kita lepas baterainya dia tidak akan menyala ya itu dia alat ini bisa berfungsi sebagai alat tes untuk remote biarpun bisa pakai kamera HP terkadang HP kalau lagi digunakan untuk alat untuk lain ya untuk keperluan lain kemudian jadi berebutan ya alat kebaiknya kita membuat alat tester remote ini oke semoga bermanfaat kemudian kita siapkan ini bekas charger rusak ya ini sudah saya buka kita ambil untuk trapo nya ya seperti ini ini dia trapo nya kemudian kemudian resistor ya resistor ukuran 220 ohm 220 330 sampai 1 kilo bisa ya kita pasang di sini oke kita pasang di sini nanti skemanya ada oke resistor kita pasang seperti ini dari kaki sini dari kaki sekunder ke kaki primer ini yang bagian padback ya padback nomor 2 dari samping 1 2 oke selanjutnya kita siapkan transistor transistor NPN bisa D882 bisa TIP41 TIP31 tapi untuk lebih cocoknya kita menggunakan yang kecil ini ya yang D822 biasanya ini hasilnya lebih bagus kita pasang seperti ini oke untuk transistor seperti ini ini saya menggunakan D882 jadi untuk kaki base nya ada di sini ini kaki tip base kita solder ke bagian trapo padback yang paling ujung kemudian kemudian kaki tengah atau kolektor kita solder ke sini ke bagian sekunder sebelah sini yang tadi sebelahnya R oke untuk pin emitter disini belum kita solder nanti kalau memakai TIP31 41 atau yang bodi agak besar tinggal disesuaikan saja pin EBC nya lanjut kemudian kita siapkan dua buah kabel yang berfungsi nanti untuk out dari komponen ini kita solder di kaki ini ya dua sini sekunder sini oke seperti ini untuk outnya kita solder di kaki pinggir sekunder yang dua ya kemudian kita siapkan dua buah kabel lagi kalau bisa yang dua warna merah dan hitam karena ini nanti untuk supply supply input dari rangkaian ini untuk kabel hitam kita solder disini di kaki emitter transistor ya nah seperti ini untuk supply plus kita solder di kaki ini yang ada resistornya ya di pin sekunder yang ada resistornya nah seperti ini bisa terlihat ini untuk supply min ini untuk supply plus ini untuk out oke oke sekarang kita cari kotaknya kotak listriknya oke sekarang kita siapkan kotak buat dudukan listrik ini ya terserah seperti apa modelnya dan untuk yang out ini yang kabel kuning tadi kita pasang ke sini ya oke ini sudah terpasang seperti ini ya untuk outnya ke sini kemudian kita siapkan lagi satu buah baterai ini baterai 3,7 volt atau 4 volt bisa atau bisa menggunakan charger HP bisa ya ini sekarang saya akan menggunakan ini akan saya taruh disini untuk baterainya oke kemudian untuk yang dari emitter kita solder ke baterai yang min ya sini kemudian untuk yang ini tadi kabel merah kita solder ke plus nah ini udah siap kita uji coba nanti ini menjadi sebuah alat jt ya ini jt standar mungkin kawan-kawan bisa bisa mengembangkannya lagi ya bisa mengembangkannya lagi dengan menambahkan sebuah stop kontak atau dengan charger HP ya ini sangat sederhana tapi bisa menyalakan lampu 220 volt ini ya oke lumayan terang sob untuk baterainya ini arusnya sekitar 0,5 ampere nanti bisa kawan-kawan kembangkan lagi cari referensi untuk skemanya karena ini yang saya buat disini hanya sebagai dasar ya hanya sebagai dasar skema dasar untuk menyalakannya bisa menggunakan baterai bisa juga menggunakan charger HP ya tinggal di kreasikan lagi oke daripada kita beli-beli baru ya jadi ini lebih membuat hati kita lebih kuas ya karena karya kita sendiri mantap selamat menikmati